ini saya membongkar saklar tandun ya ini mareknya yang umum Radar ini bandulnya dikasih apa ini cangenting harusnya kalau memang mau tambahkan beban itu jangan begini ya tadi bahwa ini kita akan membongkar saklar tandun merk Radar ya cara membongkarnya yaitu kita copot mungkin ini kita cek posisinya rusak posisinya rusak sekarang kita akan bongkar Apakah ini bisa diperbaiki dalamnya pernah bongkar tuh hanya platina sama pernya kita bongkar aja kita buka dari sini dulu untuk membongkarnya ada baru tadi kita copot terus disini ada dua juga nanti kita copot setelah kita copot kita lihat Hai dalamnya ya seperti yang pernah saya bongkar sama aja dan kerusakannya juga sering ini Hai apa itu platnya itu enggak fokus ya jadi dia agak miring Hai ini nanti kalau mengembalikan harus posisinya begini jangan jangan apa itu memang agak sulit ya tapi kalau di cara masukkannya maksud saya itu harus bersama-sama Hai ini ini enggak ada masalah disini dan yang sering bermasalah itu pada plat satunya Hai yang penting perhatikan ada titik kuning kanan kiri ini dia tidak kebakar dia masih bisa dipakai maksud saya ini plat ini ya plat ini ada titik kosong itu kita nanti kita balik ya yang atas ditaruh di bawah perhatikan titiknya itu yang bawah ditaruh di atas jadi kita balik aja ini juga nanti kita balik itu Hai dan seandainya itu diakaratan yang di bawah itu itu bisa dipakai itu dicopot ditaruh di atas dan pertengah ini jangan lupa kalau mau masang harus di Hai masukkan juga kita isinya nanti begini ya tapi cara masangnya kalau begini sulit Hai paling baik adalah ini kita pasang satu dulu ya perhatikan titiknya tadi yang ada di bawah sekarang kita taruh di atas kalau plat ini karatan bisa diganti dengan plat yang tadi saya jelaskan di awal video kita pasang satu untuk mengunci biar nanti kalau tetap kita tekan enggak lepas ya untuk mau memasang yang satunya itu enggak lepas Hai cara memasukkan satu-satu aja kita tekan begini masuk ke dalam baru plat yang satunya kita pasang di sebelah Hai begini kira-kira perhatikan arahnya jangan sampai miring karena kerusakannya tadi adalah dia miring terus kalau ingin agak awet ya ditambahkan bandul satu biar dia saat ketarik itu bener-bener lengket ya antara platnya dan plat satu maksud saya plat satu dan plat yang lainnya itu bener-bener keras lengketnya kalau ditambah bandul biasanya Hai kalau ditambah bandul mungkin agak awet karena dia tidak akan ada percikan api Hai tidak panas maksud saya Hai fungsinya bandul kalau ditambah itu gitu ya kita cek dulu ya untuk pemasangannya perhatikan kita cek di kali 10 kita lihat dia bisa lihat untuk jarumnya nah dia sudah jalan normal dan untuk mempasangannya itu A1 dengan A1 B1 dengan B1 Hai ini kita gunakan botol kaca ya biar dia enggak lumut Hai kenapa harus ditambah botol kaca biar saklarnya itu nariknya kenceng kalau saklar nariknya kenceng dia meminimalisir untuk percikan bunga api dan tidak panas kalau dapatnya dia tidak leleh saklar akan Hai agak awet lah daripada kita enggak nambah Hai sekarang kita balikkan aja ini balikannya juga gini mudah Hai kita tarik ini dia sih Hai normal jangan lupa masangnya untuk masangnya di A1 dan B1 A1 dan A2 untuk saklar tandon ini ya standarnya itu A1 dengan A1 B2 dengan B2 yang kita pasang di A1 dan A2 kanan dan kiri ini Hai jangan salah kalau salah memasang di B1 B2 nanti air penuh dia tidak akan mati Hai sampai meluber gitu Hai karena fungsinya beda yang satu ditarik on yang satu ditarik off Begitulah berbagi kita hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih Terima kasih.